Ya Pemirsa, selain keluar kota, banyak warga yang menghabiskan liburan Natal mereka dan Tahun Baru di Jakarta. Sudah ada rekan Tezar Aditya di wahana SeaWorld Ancol yang akan melaporkan kemeriahan di sana. Ya Tezar, bagaimana dari pantauan Anda, kemeriahan apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang merayakan libur Natal mereka di SeaWorld Ancol? Ya Cakri, memang kemeriahan dari libur Natal dan juga Tahun Baru sangat terasa di Ancol ini. Karena memang tadi sejak kita masuk di pintu gerbang pertama masuk Ancol saja, kendaraan sudah mengantri. Dan ketika kita masuk ke dalam suasatnya wahana SeaWorld ini, juga memang untuk masuk ke dalam ini memang masyarakat harus mengantri. Dan ini cukup panjang karena memang ada ratusan orang yang kira-kira datang ke Ancol hari ini untuk menikmati masa liburan. Dan juga masa liburan Natal dan juga Tahun Baru. Dan memang ini merupakan momentum yang tepat untuk menghabiskan waktu liburan bersama dengan keluarga dan Ancol ini. Dan juga SeaWorld merupakan salah satu pilihan yang tepat karena selain dapat mengedukasi anak-anak mengenai biota laut, ini juga tentunya menjadi hiburan bagi para orang tuanya. Dan kita juga tahu bahwa ini yang datang ke Ancol ini tidak hanya dari sekitar Jabodetabek saja. Tapi tadi kami sempat mewawancarai beberapa masyarakat yang juga misalnya salah satunya adalah datang jauh-jauh dari Bandung dan memang sengaja untuk melakukan liburan. Di Ancol salah satunya adalah di SeaWorld untuk dan tadi kami sempat mewawancarai memang mereka sengaja datang. Kemudian setelah mereka dari Ancol ini mereka akan puang lagi ke Bandung. Memang niat untuk datang ke Ancol ini. Dan memang sejak kemarin Ancol tercatat dikunjungi sekitar 24 ribu pengunjung pada libur hari pertama di hari kemarin. Dan untuk SeaWorld sendiri kemarin sudah dikunjungi hampir 10 ribu pengunjung. Dan targetnya hari ini SeaWorld dikunjungi 15 ribu pengunjung. Dan memang sepanjang libur Natal dan juga tahun baru hingga nanti tanggal 31 dan 1 Januari 2016 targetnya sendiri Ancol akan dikunjungi kurang lebih 120 ribu pengunjung. Cakri. Ya, terima kasih Tezer untuk laporan Anda.